Intro Salam, halo Sobat One Prime Miming Para penggemar bela diri campuran Indonesia Tampaknya sudah kenal dengan sosok petarung yang bernama lengkap Hafid Nurmaradi Hafid berlaga di kelas Vader Week One Prime Miming Dirinya juga sempat menyandang sabuk juara di kelas Vader Week Memiliki latar belakang bela diri MMA dan Muay Thai Membuat Hafid dikenal dengan petarung yang begitu ditakuti oleh para lawannya Selain sangar di dalam oktagon Ternyata pria kelahiran Stubondo Jawa Timur itu Memiliki cerita di luar arena yang cukup menarik Maka dari itu, tak ada salahnya untuk para penikmat MMA Indonesia Mengetahui fakta-fakta menjengangkan Dan salah satunya adalah jago breakdance Raja Submission Hafid dikenal sebagai Raja Submission di kelas Vader Week Dengan 14 kali bertanding Hafid mengoleksi 11 kemenangan dan 3 kekalahan Sebelas kemenangannya itu dibikin oleh Hafid dengan teknik kunjian Yang membuat para lawan harus menyerah tap out maupun dihentikan wasit Mulai dari rare-nya ke choke Arm triangle choke DRC choke Hingga giletin choke pernah Hafid lakukan saat mengalahkan lawannya Udah nih itu dia Selesai saja langsung Luar biasa Cinta Jujitsu Kemudian Hafid mengaku bahwa dirinya mengenal bela diri sudah sejak duduk di bangku sekolah Beragam bela diri sudah ia coba Akan tetapi Hafid mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta terhadap Jujitsu Bahkan Hafid menganggap pertemuannya dengan Jujitsu sebagai kehidupan yang baru Ketika saya menemukan Jujitsu saya seperti menemukan kehidupan baru Apalagi ketika saya mempelajari Jujitsu dan bisa terpraktekat di MME Itu seperti suatu hal yang menurut saya luar biasa Anak Breakdance Nah ini paling menarik sobat Siapa yang menyangka kalau Hafid dulunya seorang laki-laki yang jago dalam hal menari atau breakdance Hafid menekuni breakdance juga dimulai sejak di bangku sekolah Hal tersebut terungkap lewat pernyataan sang istri Hafid tercinta Baru benar-benar kenal itu waktu SMA Karena saya satu kelas sama dia Terus ada proyek bareng Dia dulu anak breakdance Selain anak bela diri dia sebenarnya juga anak breakdance Dan dia juga apa ya Kalau ikut bela diri itu udah dari kecil banget Karena kayaknya dari SD dia ikut SD SMP dengan bela diri yang beda-beda Jadi kenapa dia namanya Avatar Karena dari SD dia belajarnya Kempo SMP SMP Kempo juga kayaknya Terus habis itu SMA Karate Waktu kuliah Jujitsu dan lain-lain juga Saya kelas satunya sekelas sebenarnya sama dia Cuma ya sudah cuma sekelas gitu aja temenan biasa Cuma pas waktu kelas dua itu ada ya itu lagi proyek Saya dulu dancer terus dia breakdance juga Jadi kayak punya apa dapat apa sih kayak tawaran gitu bisa gak dance disini Terus bikin proyek bareng-bareng Terus pernah juga ikut kompetisi dance segap upaten lah Kalau dulu kan di daerah ya ada bupati cup Itu ada kompetisi basket juga Selain itu juga ada kompetisi dance Jadi bareng Itulah tadi kiranya fakta-fakta mencengangkan Yang dimiliki oleh Hafid Nurmarani Bye bye see you